Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai nama aku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, Janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja kanan. Karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, Melainkan roh kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, Dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, Para pembaca taklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoa lah, Supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu, Akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, Yang diciptakan Allah, Sampai sekarang, Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, Oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, Jika orang berkata kepada kamu, Lihat, Mesias ada di sini, Atau, Lihat, Mesias ada di sana, Jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu, Dan nabi-nabi palsu akan muncul, Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda, Dan mujizat-mujizat dengan maksud, Sekiranya mungkin, Menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, Sesudah siksaan itu, Matahari akan menjadi gelap, Dan bulan tidak bercahaya, Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan, Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya, Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Angkatan ini tidak akan berlalu, Sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, Dan anak pun tidak, Hanya bapak saja. Hati-hatilah, Dan berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, Yang meninggalkan rumahnya, Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, Masing-masing dengan tugasnya, Dan memerintahkan penunggu pintu, Supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, Atau tengah malam, Atau larut malam, Atau pagi-pagi buta, Supaya kalau ia tiba-tiba datang, Jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah.